Intro Partai Hanura Kepengurusan Osman Sabtaudang dan Heri Lontung Siregar berencana melakukan rapat kerja nasional di Kota Pekanbaru, Riau pada tanggal 8-9 Mei 2018 Namun berdasarkan aspek hukum, kegiatan Rekernas tersebut dinilai ilegal oleh Kubu Hanura Munaslup Bambu Apus pimpinan dari Atmo, Ketua Umum, dan Saripudin Suding, Sekretaris Jenderal Pasalnya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 24 Garis Miring G Garis Miring 2018 Garis Miring PT UN OJKT tanggal 19 Maret menyatakan bahwa menunda pelaksanaan keputusan Menkumham tentang rekonstruksi, reposisi, dan revitalisasi pengurus TPP Hanura masa bakti 2015-2020 pada tanggal 17 Januari 2018 lalu Hal tersebut disampaikan oleh Adi Warman Kuasa Hukum Partai Hanura Hasil Munaslup Bambu Apus pimpinan dari Atmo selaku Ketua Umum, dan Saripudin Suding selaku Sekretaris Jenderal dalam acara konferensi pers yang digelar di Jakarta Senin 7 Mei 2018 Dengan demikian, menurut Adi, implikasinya kepengurusan Oso Heri Lontung tidak bisa melakukan kegiatan politik dan hukum jika tetap dilaksanakan, maka akan melanggar hukum sebab itu, apabila kliennya tersebut melakukan pelaporan maka telah memenuhi unsur hukum Jadi intinya kami akan memberikan somasi apabila dilanggar tentunya kita akan ambil tindakan hukum Dari Jakarta, Dirga Hayu Marestu dan Chandra Arimurti Nusantara TV melaporkan